Menjelang perayaan malam tahun baru, jumlah kedatangan wisatawan di Bandara Ngurah Rai mengalami peningkatan. Sementara itu sejumlah wisatawan mengaku Bali sebagai lokasi yang tepat untuk merayakan malam tahun baru. Bali sebagai daerah tujuan wisata masih menjadi lokasi favorit untuk menyambut malam tahun baru. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di sejumlah objek wisata. Kepadatan arus kedatangan wisatawan juga terjadi di Bandara Ngurah Rai. Sejumlah wisatawan mengaku Bali memang tempat yang tepat untuk merayakan pergantian tahun. Dekat, terus banyak pilihannya sih sebenarnya. Terus lebih, eforinya lebih dapat aja kalau di Bali dibandingkan di Jakarta dan lain-lain. Dan emang lagi nggak aman juga kan, kayaknya di Jakarta jadi move to Bali. Itu nggak amannya kenapa, Mbak? Kenapa? Tadi ngerasa nggak aman di Jakarta. Karena lagi ada tsunami di Banten tuh agak kriti sih, jadi makanya lebih milih ke Bali untuk memilih. Jumlah kedatangan di Bandara Ngurah Rai Bali meningkat sebesar 15 persen untuk domestik, sedangkan kedatangan internasional meningkat sebesar 35 persen. Kedatangan wisatawan Australia masih cukup mendominasi. Sementara puncak lonjakan penumpang menjelang malam tahun baru diprediksi terjadi pada tanggal 29 Desember, sedangkan puncak lonjakan libur natal terjadi pada tanggal 22 Desember lalu. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah untuk Bandara Ngurah Rai Bali saat ini atau tahun 2018 mengalami perubahan yang signifikan yaitu bahwa penumpang internasional mendominasi daripada penumpang domestik. Terbukti dari kunjungan wisatawan, internasional itu tumbuh 35 persen, sedangkan domestik 15 persen. Dan ini akan terus berlanjut hingga libur tahun baru nanti. Di tahun 2018 ini, pengajuan ekstra flight juga mengalami peningkatan sebesar 60 persen, yakni sebanyak 765 permohonan ekstra flight. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Nah, udah kan untuk beritanya? Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum, jangan sampai lupa. Nis-nis sini nih. Bapak-bapak semuanya. Terima kasih sudah menonton!